Selamat sore semuanya Bapak Ibu, kalian yang hadir dalam panel ruang diskusi 4 ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan cukup detail oleh Ruby ya, apa yang kita ingin capai dari diskusi forum ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kebiasaan offline diskusi juga masih saya pakai, mempersingkat waktu, as if time is very panjang, saya akan membagi saja dua. Jadi, masing-masing yang hadir dalam forum panel ini mempunyai kesempatan untuk berbagi apa saja yang dengan pertanyaan panduan pertama. Apa yang telah Bapak Ibu pertama pahami mengenai isu pahalan ekstremisme atau ekstremisme berbagai kekerasan dari sudut pandang posisi organisasi Bapak dan Ibu masing-masing. Yang kedua, aktivitas apa yang telah Bapak atau Ibu lakukan terkait dengan posisi organisasi Bapak dan Ibu dalam pencegahan kekerasan ekstremisme tersebut. Nah, dari dua diskusi ini, nanti setelah masing-masing menyampaikan paparan, selama lima menit kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penggalian dari informasi yang pertama. Nah, saya akan mempersilahkan. Enggak Pak Wahyudi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Kelurahan Ngadirjo. Di Kelurahan Ngadirjo, bagaimana kita untuk menanggulangi, menciptakan upaya-upaya untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme di Ngadirjo ini. Jadi, terutama bagi kaum perempuan. Jadi, bagi kaum perempuan. Di mana kami yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, ini sangat merasakan sekali. Bagaimana konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat ini banyak terjadi. Kemudian upaya-upaya yang kami ciptakan, kami programkan untuk kaum-kaum Hawa ini, di mana kita bentuk kegiatan. Ada kegiatan yang kita biayai dengan anggaran Kelurahan, yaitu pelaksanaan kegiatan TKK baik Kelurahan Pembinanya sampai tingkat RW dan RT. Jadi, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Di sana akan kita berupaya memecahkan segala permasalahan keluarga yang diampu oleh perempuan. Bagaimana menciptakan harmonisme keluarga, misalnya. Kemudian bagaimana anak-anak kita bisa kita pantau dari media sosial, bagaimana sangat terbukanya medsos yang saat ini. Bagaimana para kaum Hawa ini bisa memantau anak-anaknya bagaimana tidak terjerumus kepada pergaulan yang wepas itu. Kemudian juga bagaimana kita menciptakan satu kegiatan yang mana masyarakat ini, di mana-mana kalau sampah itu jadi masalah. Dengan dirujuk kita ciptakan bank sampah itu hingga tingkat RT. Jadi, karena permasalahan sampah ini bukan menjadi rasio umum lagi, maka kita membuat sulukan sampah adalah barokah, sampah adalah berkah. Jadi, bagaimana sampah yang non-organik ini jadi tabungan masyarakat setiap hari minggu. Kita kumpul di satu titik setiap RT, jadi tabungan masyarakat. Dan yang organik ini bisa jadi kompos yang hasilnya nanti untuk penghijuan, penanaman sayur dan penghijuan kampung kita. Jadi, bagaimana kita menciptakan upaya-upaya itu untuk menjaga ekstremisme, radikalisme, masalah sosial di masyarakat, terutama bagi kaum Hawanya. Ya, sebelumnya sudah Pak Lurah sudah mengikuti diskusi untuk RAN P3KS, salah satunya RAN P3KS ini terkait dengan rencana aksi nasional perlindungan perempuan dan anak dalam konfisus. Nah, salah satunya yang diundang adalah Pak Lurah dari Kelurangan Direjo, di mana Kelurangan Direjo pernah ada teroris yang, diduga teroris yang tertangkap. Nah, menurut Pak Lurah kira-kira waktu itu bisa nggak diceritakan kira-kira kerentanannya seperti apa sehingga teroris bisa masuk. Begitu. Ya, gini Mas Yur. Sekali lagi, yang saya simpulkan sementara dengan elemen masyarakat, bahwa semua itu salah kita. Jadi, kita yang salah. Kenapa kita salah? Kita kurang peduli terhadap warga pendatang. Jadi, struktur masyarakat perkotaan itu, kalau ada orang yang introvert, kemudian membuat pencitraan dia sibuk sekali, nah ini kepedulian kita jadi hilang. Jadi, masyarakat merasa, oh Pak Tri sibuk banget misalnya. Nah, dari berangkat subuh, pulang malam. Akhirnya dari masyarakat itu menjustice Pak Tri sibuk. Nah, dengan demikian ruang gerak mereka itu semakin leluasa. Nah, kesimpulan awal dari kita dengan masyarakat kayak gitu, Pak Mas Yur. Oke, tapi sebelumnya secara, ini Pak, secara struktur sosialnya, kerukunan masyarakat, perbedaan, dan sebagainya bagaimana, Pak? Kita rukun, bagus. Cuman ya itu, karena struktur masyarakat perkotaan itu, kurangnya kepedulian terhadap sesama. Jadi, misalnya, yang pedagang yang notabene sibuk, dari pagi sampai malam, macam itu. Kemudian yang masyarakat yang ada kelonggaran waktu, ya mereka berkumpul sesama masyarakat yang longgar itu. Macam itu. Jadi, jalurinan komunikasi antara yang sibuk dengan yang longgar itu yang perlu kita tingkatkan. Kayak gitu. Nah, hasil, itu kan justru menjadi pembelajaran, Pak. di timbulan ngadinya. Kira-kira setelah itu apa yang dilakukan, Pak? Baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Ya, dari pengalaman itu, kita buat komitmen bersama bagaimana kerukunan dari masyarakat itu terbina. Jadi, kita maksimalkan kerukunan antar masyarakat. Misalnya, dari anggota keluarga itu yang bapaknya diajak kumpul di RT. Rapat RT, kerja bakti, dan kegiatan RT yang lainnya. Nah, kemudian yang ibu digandeng di PKK. Kegiatan PKK, rapat, dan kegiatan sebagainya. Kemudian, dari PKK itu ada misalnya ada kegiatan kelompok wanita tani. Nah, dia harus ikut di kelompok wanita tani itu. Kemudian, ada kegiatan bank sampah misalnya. Jadi, harus setiap seminggu sekali harus setor sampah-sampahnya ke bank sampah itu. Kemudian, dari Karang Taruna juga anaknya harus ikut di Karang Taruna dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, bapak, ibu, dan anak tidak akan tercipta ruang gerak yang ujung-ujungnya tercipta radikalisme dan terorisme itu. Ngetan, Pak Nasur. Ya, di beberapa media yang sudah disebutkan, Pak Lura, seperti media Bank Sampah, PKK, itu kan saluran-saluran yang bagus. Nah, apakah pernah ada atau sering ada sosialisasi secara langsung terkait dengan isu radikalisme atau keterlibatan perempuan pada radikalisme? Ya, hingga saat ini belum ada sosialisasi yang khusus membahas tentang marknya atau bahayanya radikalisme, baik di tingkat RT, PKK, maupun Karang Tarunanya. Harapan kami karena ini belum kita lakukan karena kondisi masyarakat yang sudah kondusif. Jadi, tidak ada tanda-tanda ke sana, tidak ada indikasi yang menjuruskan pada radikalisme maupun terorisme. Sehingga ketika kuah dari seluruh warga ini terbina, kita rasa sudah cukup saat ini. Ngetan, Pak Nasur. Oke. Berarti kalau untuk strukturnya sebenarnya sudah kuat, Pak, ya? Sudah kuat. Agak rentan itu ketika pendatang, gitu, Pak, ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu pembelajaran itu untuk, apa namanya, untuk merespon pendatang gimana, Pak? Gini, kita buat kesepakatan bahwa ketika rapat RT ataupun PKK dan Karang Tarunanya, itu agenda rutin kita, kita buat silatur rahmi dari rumah ke rumah. Kemudian kepada pendatang, apalagi pendatang yang dengan alasan karena kesibukannya, justru kita yang akan menempatit rumahnya untuk pertemuan kita. Sehingga mau tidak mau, mereka harus ikut dan kita bisa memantau aktivitas mereka itu sebetulnya apa yang dilakukan warga kita itu. Kira-kira menurut Jenengan, program-program tersebut yang sangat efektif untuk ketahanan masyarakat yang mana, Pak? Antara tangan sampah, terus kemudian karang taruna, dan sebagainya. Ya, sesuai dengan kelompok kita. Jadi kalau kelompok pemuda, itu terwadai di Karang Taruna. Kemudian kelompok bapak-bapak diwadai di perkumpulan RT. Juga kelompok ibu-ibu diwadai di kelompok PKK itu. Dan semua kelompok itu nanti, menurut saya, bisa menjadi satu di program bank sampah. Artinya bapak bisa setor sampah, pemudanya setor sampah, ibunya setor sampah, macam itu. Sehingga semua elemen masyarakat bisa terwadai di sana. Nah, nanti saya akan percintaan kemudian Ibu Dewi. Monggo, Ibu Dewi. Terima kasih Mbak Iren untuk waktunya. Sebelum kami menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Pak Ayat, dalam rangka kalau bahasa saya, ikhtiar ya. Ihtiar dalam upaya pencegahan radikalisme. Sedikit kami melihat dari keras balik mandat organisasi kami, KTNU, sebagai badan otonom, Nahdlatul Ulama yang memiliki mandat di kelompok perempuan produktif. Kami melihat bahwa persoalan ekstremism ini saat ini sudah sangat dinamis dan sudah mengarah pada melibatkan, sudah pada perspelibatan pada perempuan dan anak. Sehingga ini juga menjadi bagian tanggung jawab yang kemudian menggerakkan kami untuk bisa ikut dalam upaya pencegahannya. Di dalam mandat NU jelas bahwa NKRI adalah harga maklum final di tingkat Nahdlatul Ulama. Sehingga kami sebagai badan otonom juga melaksanakan amanah itu di mana 25 tahun roadmap Fatat NU sendiri adalah bagaimana kemudian sebagai badan otonom perempuan NU kita harus mampu menerjemahkan Islam sebagai rohmatan din alamin. Tidak hanya rohmat bagi perempuan, tapi juga rohmat bagi laki-laki. Ini juga dikuatkan oleh visi Fatat NU sendiri terkait dengan mewujudkan tatanan kehidupan yang setara dan adil di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kita melihat bahwa dinamika ataupun perkembangan persoalan ekstremism di negara ini yang sudah melakukan pelibatan kepada perempuan di mana konflik sosial yang terjadi selalu meninggalkan sebuah kekerasan di sini. Kekerasan pada perempuan yang juga secara tidak langsung kepada anak yang di mana kebutuhan-kebutuhan ini yang harus kemudian kita jawab. Dari situasi ini, kita senantiasa melihat bahwa ada sebuah ketimpangan penyelesaian ketika konflik ini selesai. Di mana pasca penyelesaiannya seringkali banyak tidak berbiak pada perempuan. Seperti yang kita alami, dalam dampingan kami kita melihat beberapa fenomena yang terjadi. khususnya di wilayah Lamongan. Ketika kemudian klien, klien ini kemudian pelakunya adalah suami, dan klien menjadi bagian dari proses yang terdampak, terpapar begitu, atau terdampak, maka siapa kemudian yang bertanggung jawab? Ini yang kemudian membuat Fatayat harus ikut terlibat di dalamnya. Karena kita ketahui, mereka, para perempuan yang terdampak akibat dari kondisi suami yang kemudian hilang, tidak jelas posisinya di mana sampai hari ini, bahkan kematiannya pun tidak pernah dibuktikan secara fisik oleh sang istri, dengan meninggalkan tiga orang anak yang mereka selama sih memiliki tanggungan sekolah. Nah, ini sedikit banyak kita melihat bahwa mereka memiliki beban tersendiri. Perempuan ini memiliki beban sendiri. Bagaimana mereka menanggung sekolah dua anaknya, bagaimana kemudian anaknya yang waktu itu di usia 13 tahun sedang mondok dibawa ayahnya ke Syria, kemudian ditemukan karena usia anak dikembalikan lagi ke Indonesia, sehingga dia harus putus sekolah dan tidak memiliki ijazah apapun, sehingga untuk bekerja, di ranah-ranah pabrik pun akan memiliki kesulitan. Ini kita melihat bahwa dampak-dampak seperti inilah yang kemudian harus kita carikan solusinya. Baik melalui titik kebijakan, maupun titik pendampingan di komunitas. Bagaimana layanan berbasis komunitas ini bisa kita sampaikan. Sementara kalau kita lihat perkembangan yang lain, kalau tadi apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan, sementara ini kalau saya boleh cerita sedikit, kemarin kita sudah bertemu dengan beberapa pemerintah setempat dan bagaimana kemudian melakukan advokasi pembinaan kepada mereka yang terdampak dalam posisi ini. Dan Alhamdulillah kemarin ada gambaran, tapi itu pun sulit, karena lagi-lagi kebijakan ini harus berbasis data. Jadi, negara akan memberikan bantuan itu, tapi ketika data itu lengkap. Misalnya berbasis data ini, nah data ini kan akhirnya sulit. Bagi mereka-mereka yang, seperti Nyuan Zewu, yang saya ceritakan tadi, anak yang sudah diajak ayahnya ke ini, kemudian bagaimana dengan surat-surat yang dia miliki, terkadang mereka juga tidak memiliki identitas dan lain-lainnya secara lengkap. Ini akan tertunda. Sedangkan beda lagi fenomenanya ketika kami melakukan proses pendampingan di Surabaya. Di Surabaya, untuk membangun sebuah proses yang seperti di Pak Wahyudi di Solo mungkin ya, proses membangun sistem deteksi dini di dua wilayah kami di Surabaya itu, kami ada sedikit kesulitan terkait dengan bagaimana kemudian mengajak pemerintah setempat untuk melakukan proses, apa ya, kalau boleh saya katakan, untuk mendapatkan sebuah struktur kebijakan SK saja, kita tidak kesulitan. Yang kemudian akhirnya, kita melakukannya polarisasinya melalui bahwa dulu, memalui masyarakat. Dan ini karena Fatahat NU sendiri memiliki kekuatan struktur sampai ranting, sehingga proses sosialisasi bahaya ekstremis ini tidak kami lakukan melalui struktur yang sudah terbentuk lebih dulu, tapi kita berangkat dari kelompok-kelompok masyarakat melalui jam iah-jam iah yang sudah ada. Jadi gerakan Fatahat lebih kepada basis komunitas-komunitas kecil seperti itu. Karena itu yang kita miliki tidak terstruktur langsung melalui kebijakan yang mungkin memang secara alur memang kami harus melewati dari struktur mulai yang tinggi, dari tingkat paling tinggi menuju ke tingkat desa seperti itu. Nah, ini beberapa bulan kami alami dan itu lumayan sulit begitu. Kami mendapatkan itu. Sehingga gerakan yang lain yang dilakukan adalah kami melalui pengajian-pengajian di mana disitulah kemudian tokoh-tokoh perempuan lokal, tokoh-tokoh perempuan, ulama perempuan muda lokal disitu yang kemudian kita gandeng untuk bisa memberikan satu edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya ekstremis ini. Ini salah satu gerakan yang dilakukan. Selain kami juga melibatkan beberapa kelompok pemegang kebijakan yang kemudian mendorong untuk bagaimana ini bisa diterima oleh semua lapisan. Selain dari beberapa organisasi kemasyarakatan disitu yang juga kami libatkan, jadi Fatay juga tidak hanya melibatkan, tidak hanya sendirian, tapi juga melibatkan beberapa kelompok masyarakat di sekitarnya. Termasuk kalau tadi Pak Yudi sudah menggerakkan beberapa komponen strukturnya, di wilayah kami di Surabaya juga itu sempat dilibatkan. Tapi sekali lagi bahwa ada beberapa kesulitan yang saya sampaikan seperti di awal tadi. Itu mungkin sekilas dulu dari apa yang kami lakukan nanti bisa kita dalam jualan dialog. Terima kasih Mbak Irene. Mbak Dewi, Mbak Dewi, atas wawasannya yang sangat cukup detail di wilayah Ibu di Jawa Timur. Memang ada beberapa pol yang menarik baik dari Pak Wahyudi maupun Bu Dewi yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kemudian saya akan beranjak kepada Ibu Andi. Monggo Ibu Andi. Ya, jadi outline-nya ini ada apa kerentanan sosial, ekonomi, dan politik yang berpotensi dikapitalisasi oleh kelompok radikal istrimisme untuk merekrut perempuan. Ini sebetulnya kan memang untuk secara umum untuk orang menjadi radikal itu bukan single factor. Banyak hal sehingga orang atau termasuk perempuan bisa menjadi radikal. kemudian apa saja yang menjadi faktor pendorong seorang perempuan masuk ke dalam kelompok radikal dan apa yang telah dilakukan oleh lembaga kami yang untuk mencegah atau melanggulangi keterlibatan semua orang termasuk perempuan untuk mencegah keterlibatan mereka menjadi radikal dan menuju terorisme. Nah, ada tren keterlibatan perempuan memang sejak tahun 2009 keterlibatan perempuan itu istri dari Hadi Susilo ditangkap karena terlibat ikut menyembunyikan Nurdin M. Top jadi memang perempuan itu sangat cerdak dimanfaatkan untuk menyusun strategi sehingga dia bisa terlibat di dalam hal melaksanakan paham-paham radikal dan menuju terorisme. jadi ini pemanfaatan secara pasif dan kemudian 2016 istri Santoso dan dua perempuan lainnya ikut bergerilia di pegunungan di Poso Sulawesi Tengah untuk membantu dari suami-suaminya untuk ikut menjadi tim Tinombala di Poso kemudian kemudian Dita Opry bersama istri dan anak-anaknya meledakkan empat gereja di Surabaya yang telah tadi disinggung oleh Bu Dewi bagaimana kesulitannya bekerja sama untuk menangani seperti ini lalu kemudian Dian Yulianovia ditangkap saat sebelum meledakkan bom panci di area istana negara ini semua motif-motif yang dilakukan atau keterlibatan perempuan dalam catatan BNPT sejak medio 2000 hingga sekarang sudah ada sekitar 50 perempuan yang didakwa ikut terlibat aksi terorisme tren kasusnya menunjukkan gejala peningkatan yaitu 13 kasus di tahun 2018 dan 15 kasus tahun selanjutnya selanjutnya penyebab perempuan bagaimana terlibat di dalam kelompok radikal istirisme posisi perempuan memang menunjukkan dirinya sebagai perempuan lemah di mata lelaki harus patuh apa yang diperintahkan oleh suami misalnya kasus Putri Munawarah di persidangan terungkap dia tidak dapat menolak perintah suaminya Hadi Suswolo untuk ikut menyembunyikan Nordin Emtop kemudian istri Santoso dan dua perempuan lain ikut bergerilia di pegunungan Toso atas perintah suami-suaminya istri Santoso bahkan diajak bergerilia hanya beberapa hari setelah dinikahi kita bisa bayangkan biasanya orang kalau habis menikah itu kan mau honeymoon dimana mau apa sih namanya menikmati indah berbulan madu dan sebagainya akan tetapi bulan madunya itu dibawa ke pegunungan mendampingi suaminya untuk bahkan menikmati bulan madunya bersama senjata nah ini kemudian kepatuhan buta dianovia bersedia menjadi pelaku peledakan bom di istana negara atas perintah suami yang baru saja dinikahi secara online jadi pahamnya juga kan sudah jauh daripada budaya yang telah dilakukan oleh yang beragama tertentu melakukan nikah secara online nah lalu kemudian untuk bagaimana perempuan itu punya rendahnya kemampuan literasi diri saat berbenda sosial tadi Pak Ewan Yudi sangat menyinggung tentang bagaimana korban perempuan itu dengan menggunakan media sosial yang memang sebetulnya tidak ada penyaringan langsung diser apa yang diterima sudah itu yang dianggap benar kemudian pemahaman agama yang dangkal pelaku peledakan bom di Mapol Surabaya sepasang suami istri memberikan pembelajaran agama yang berlangsung tertutup pada suatu waktu apa namanya kegiatan yang dilakukan oleh WG WC seorang istri di Depok yang suaminya ditangkap di kasus terorisme menceritakan awal radikalisasi suaminya bermula dari keinginan memperdalam ilmu agama nah ini apa namanya perempuan mungkin karena pemahamannya yang dangkal kalau ketika suaminya menyampaikan bahwa itu pengajian siapa yang tidak mau lebih bagus agamanya melewat pengajian ya oke saja ternyata yang didapatkan adalah pemahaman yang keliru tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya nah perempuan bisa lebih radikal daripada laki-laki seperti bom yang terjadi meledakan bom di Sibolga Sumatera Utara seorang istri dan anak balitanya berani meledakan bom diperlukan dia sendiri ternyata sebetulnya istri itu belajar pemahaman radikal dari suaminya yang malah ketika dia menerima pemahaman ini istrinya lebih radikal karena ketika suaminya ditangkap diinterogasi suaminya menyampaikan bahwa memang ilmu itu dari saya tetapi ketika istrinya menerimanya bahkan dia lebih radikal kita bisa bayangkan ketika bom timernya sudah akan hampir selesai apa para petugas menyampaikan tolong tinggalkan keluar dari ruangan itu atau lepaskan anaknya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh petugas bahkan meyakinkan bahwa apa yang dilakukan dirinya itu adalah hal yang benar dan bisa langsung masuk sorga karena peledakan bom itu jadi perempuan itu ketika dia menerima pemahaman kadang bisa lebih kejam lebih radikal daripada gurunya dalam hal ini dari suaminya nah disini beberapa hal yang kami ikuti beberapa waktu perempuan bisa jadi pelaku sekaligus korban mungkin ini bisa dilewati saja yang penting pada saat kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan apa yang menjadi pendapat dari tiga istri yang umi satu umi dua umi tiga itu kita sudah mendengarkan bagaimana menghadapi suaminya sebetulnya dia merasa tertipu oleh suaminya sendiri karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan suaminya di luar rumah ternyata mendapat dampak dan mereka ditahan karena sudah melakukan hal yang sangat keliru akan tetapi istrinya bisa didengarkan bahkan suami-suami yang di dalam penjara pun bisa sadar setelah suaminya apa istrinya menyampaikan dampak apa yang telah dilakukan anaknya korban tidak ada biaya bahkan istrinya bisa korban apa namanya bantin tulang mencari nafkah demi memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk memberikan perhatian kepada suaminya yang di dalam penjara nah kami dari BNPT apa yang sudah dan akan kami lakukan baik yang sedang berjalan maupun yang ke depan hanya memang kita ini dilanda oleh pandemi kini jadi ada beberapa program yang terfunding yang kami lakukan oleh bersama FKPT FKPT di 32 provinsi nah Subdit PM sebagai bagian dari Direktorat Pencegahan sejak dua tahun terakhir secara khusus membentuk pembindangan pemberdayaan perempuan dan anak di forum koordinasi penjagaan terorisme di sebuah organisasi nirlabah mitra BNPT ada kegiatan bertemakan perempuan agen perdamaian yang dilaksanakan rutin di 32 provinsi se-Indonesia menghadirkan berbagai elemen perempuan dari berbagai kelompok profesi nah disini saya menyampaikan bahwa perempuan atau tokoh perempuan yang kami libatkan itu adalah lintas agama jadi kami rekrut untuk menjadi narasumber untuk menjadi peserta itu dari lintas agama jadi secara kelembagaan BNPT yang selalu bagaimana merekrut semua elemen semua di dalamnya itu keberagaman dan khusus untuk perempuan ini kami menghadirkan dari berbagai unsur wanita dari berbagai agama pokok agama gereja majelis taklim muslimat kemudian isi kemudian perempuan dari BKO dan seterusnya jadi setiap daerah kami mengumpulkan tokoh perempuan kurang lebih 60 orang dan tokoh perempuan ini yang akan melanjutkan pesan-pesan pertemuan itu kepada komunitasnya jadi kami memang mengumpulkan perempuan yang bisa mampu meneruskan apa yang telah diterima di pelatihan yang kami lakukan nah narasumbernya ya tentu dari Aman Bu Robi dari Bu siapa Bu Riri dari Bu Hanifah kemudian dari Nuo jadi tokoh-tokoh perempuan kami libatkan dan memang punya link di daerah kemudian yang kedua di masa pandemi ini kami melakukan kegiatan yang lewat virtual dengan temanya apa ya melibatkan perempuan dan secara umum bahwa melawan dua virus yang mematikan virus COVID-19 dengan radikalisme nah ini topik saya yang kami berikan kepada seluruh peserta yang terlibat di dalamnya sudah berlangsung ke lima kalinya tapi ada khusus momen kami undang hanya perempuan hanya perempuan kurang lebih seratus orang beberapa waktu yang lalu kami libatkan kemudian yang selanjutnya saya bagian dari tak terpisahkan dari BNPT sudah menerbitkan juga buku yang berjudul Perempuan Ajen Perdamaian berisi motivasi dan dorongan bagi perempuan untuk dapat terhindar dari ideologi radikal dan kelompok radikalisme dan ekstrim kemudian yang keempat sejak beberapa tahun terakhir BNPT aktif melibatkan mantan narah pidana terorisme untuk terlibat pada aktivitas pencegahan ketika mereka yang mantan terorisme itu memang yang kami ajak adalah yang sudah kooperatif yang bisa memberikan testimoni bagaimana ketika dia masuk dan bagaimana ketika dia keluar dan ketika dia kembali kepada yang benar kembali kepada NKRI yang sebetulnya nah mereka itu ditampilkan di webinar kemudian menjadi temuan menarik untuk ditindaklanjuti bahwa keberadaan istri perempuan yang beberapa waktu yang lalu kami ikut di webinar WGWC ini memberikan gambaran bahwa keberadaan istri dan perempuan itu bisa menjadi faktor penentu pertaubatan pelaku terorisme dan bisa menjadi faktor pencegah nah ini akan kita coba kembangkan termasuk untuk perbaikan program deradikalisasi ke depan terima kasih Pak Ira terima kasih Ibu paparannya sangat menarik sekali karena memang cukup komprehensif menggambarkan apa yang sudah dilakukan khususnya untuk bagian Ibu ya terkait dengan perempuan dan ekstremisme karena memang persoalannya sangat kompleks nah berikutnya saya akan berikan waktu kepada Ruby ya silahkan baik selamat sore teman-teman ini menjadi apa namanya mudah setelah Bu Andi mengeksplorasi isu ini yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya secara definisi orang kesulitan untuk mendapatkan satu definisi tetapi bahwa secara praktikal berangkat dari pengalaman itu ada kalau bisa kita identifikasi adalah ada sebuah kepercayaan bahwa satu-satunya yang bisa menjawab persoalan injustice persoalan krisis kemanusiaan persoalan apa namanya korupsi persoalan persoalan yang selama ini meresakan di masyarakat itu dengan penegakan apa namanya negara Islam nah kepercayaan itu tidak hanya sekedar kepercayaan tetapi itu diwujudkan dalam langkah-langkah yang apa namanya sistematis untuk mengubah negara Indonesia berkiblat kepada negara Islam nah cara-cara yang sistematis itu juga menghalalkan apa namanya kekerasan sehingga ada banyak orang yang dirubikan dan sangat apa namanya luar biasa dampaknya nah secara singkat seperti itu nah itu tentu saja kekerasan violent extremism atau ekstremisme kekerasan ini wujudnya beda-beda kalau dari pengalaman saya bergaul dengan teman-teman di global ekstremisme manifestasinya wajahnya beda-beda ketika ada di sebuah tempat yang dia apa namanya mengalami konflik khususnya konflik yang berkepanjangan kemudian absennya accountability misalnya atau tidak diberlakunya sistem demokrasi kemudian korupsinya besar-besaran law enforcement yang gak ada maka dia akan apa namanya sangat kuat menciptakan sense of helpless atau rasa putus asa distrust kemudian ada perasaan yang dimiliki oleh masyarakat itu merasa bahwa gak akan bisa untuk menyelesaikan persoalan ini nah itu banyak dialami oleh negara-negara misalnya seperti Yemen Libya misalnya Syria sendiri ataupun Nigeria dan beberapa negara yang memang dirundung konflik nah tetapi wajah ekstremisme dalam konteks di mana konflik itu tidak hadir secara fisik gak hadir secara fisik itu maksudnya gak 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 lagi berantem begitu nah itu konteksnya Southeast Asia itu yang paling banyak nah disana apa sistem demokrasinya masih lumayan masih ada gitu ya maksudnya pemerintahnya masih ada apa namanya masih berusaha ngerespon law enforcementnya berusaha meskipun gak sempurna nah itu problem yang paling dirasakan itu trendnya itu adalah peningkatan intoleransi kemudian ujaran kebencian yang cukup ini kuat di sosial media kemudian ketidakpercayaan orang lokal terhadap pendatang konteks Malaysia itu kuat banget dan yang paling mengerikan sebenarnya rigidity dalam apa namanya memahami agama jadi ada kecenderungan dimana apa namanya penyebaran paham yang sangat rigid hitam putih gitu memahami agama nah dalam konteks yang seperti ini tentu saja kalau dibiarkan ya ini bakal jadi penyubur dari radikalisme dan sangat memungkinkan untuk mengarah kepada ekstremisme kekerasan nah kalau dilihat dari ekstremisme kekerasan itu sendiri dampaknya pada perempuan dan laki-laki serta pada anak itu beda-beda juga maka banyak orang bilang violent ekstremisme itu sangat gender gitu ya dia akan sangat bisa bagaimana apa namanya memformulasikan sebuah narasi strategi dan pendekatan itu sesuai dengan target grup dia maka dari itu kalau dikatakan kelompok yang paling smart dalam menggunakan konstruksi gender itu sebenarnya ada kelompok ekstremis karena mereka tidak punya pakem dan mereka sangat apa namanya menggunakan semua cara untuk bisa mendapatkan apa namanya tujuan mereka salah satunya adalah mereka menggunakan tubuh perempuan untuk mencapai tujuan mereka dengan dibalut dengan narasi-narasi yang seolah-olah itu apa namanya mengempower atau itu memperkuat begitu kemudian seolah-olah merekognisi peran perempuan padahal sebenarnya tidak gitu ya tadi yang disampaikan oleh Bu Andi sudah sangat bagus sekali ada beberapa akar yang memang harus dijawab oleh kita bicara tentang perempuan dan pencegahan ekstremisme saya akan memulai dengan cara berpikir kepatuhan kepada suami yang ini hampir banyak ditemukan di hampir semua istri-istri teroris terutama yang Napiter yang kebetulan saya pernah bersinggungan dengan mereka nah kepatuhan pada suami ini sebuah ideologi yang benar-benar apa namanya dianggap kebenaran gitu gak bisa ngedengerin yang lainnya nah kepatuhan kepada suami inilah yang kemudian membuat para istri ini melakukan banyak apa namanya aksi-aksi yang tentu saja gak masuk akal yang lain adalah lemahnya sistem ketahanan masyarakat kita kami melihat sebenarnya dalam konteks keindonesiaan itu semakin kecil ruang untuk berdialog antar orang yang berbeda masyarakat kita semakin nyaman ketika tinggal dengan orang yang seagama atau seetnik atau satu kelas kelas sosial nah ini kemudian membuntukkan proses interaksi organik yang seharusnya terjadi ketika di sebuah masyarakat karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia itu kan hetero tidak homogenis yang ketiga kami melihat tidak cukup referensi Islam progresif di sosial media suaranya masih kalah dibandingkan dengan Islam yang sangat konservatif sehingga ketika berselancar di dunia maya itu yang ketemu itu banyak yang situs-situs yang sangat konservatif yang keempat kami melihatnya lack of participation masih kecil partisipasi perempuan dalam konteks decision making yang strategis mohon maaf Bu Andi misalnya di BNPT saja Bu Andi ini perempuan satu-satunya sampai ada lagi perempuan tapi posisinya tidak strategis Bu Andi ini satu-satunya perempuan yang strategis posisinya di BNPT di level direktur saya belum melihat apalagi level deputi tidak melihat maka dari itu sangat sulit untuk masuk kepada formulasi kebijakan yang benar-benar merefleksikan sensitif gender maka kalau ada yang mengatakan bahwa BNPT apa namanya kurang apa namanya perempuannya secara biologis perempuan penting di level-level yang strategis saya katakan iya dan aman mendukung upaya agar perempuan-perempuan seperti Bu Andi itu levelnya harusnya sudah refer direktur maupun kedeputian karena itu penting untuk mendorong kebijakan yang lebih strategis apa yang dilakukan oleh aman sebenarnya aman tidak melakukan sesuatu yang baru banget dalam konteks membangun resilient di masyarakat karena sejak 2007 kami berkeyakinan memperkuat masyarakat karena pada dasarnya apapun yang terjadi konflik radikalisme ekstremisme kekerasan akan balik ke masyarakat maka dari itu investasi jangka panjang untuk memperkuat sebuah komunitas agar mereka berdaya dan menyelesaikan masalahnya sendiri itu menjadi pilihan yang kami lakukan gitu ya di masyarakat melalui sekolah perempuan perdamaian lalu kemudian yang baru aja itu di Ngadirjo sama di Jawa Timur kita mencoba untuk membangun community resilience yang benar-benar akan disiapkan untuk menangkal radikalisme dan ekstremisme nah belum begitu jadi Bu Andi tapi boleh nanti kalau sudah jadi kita share dan bagaimana itu bekerja nantinya nah yang terkait dengan cara berpikir kami membawa gerbongnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia untuk memperkuat dan memperbanyak suara mereka di ruang-ruang virtual dengan hadirnya Kupi aman menjadi salah satu organisasi yang membiayai perkembangan Kupi ini baik melalui recording videonya maupun upaya-upaya agar suara progresif ini hadir di sosial media kita mengapa teman-teman itu penting karena memang yang paling rajin untuk melakukan apa namanya menyuguhkan referensi-referensi itu dan sudah ter-record dengan sangat baik itu memang dari kelompok ekstremis kelompok radikal nah ini perlu diimbangi nah tentu saja kita juga melanjutkan upaya bagaimana wacana Islam progresif itu semakin marah dengan kerjasama dengan teman-teman dari Mubadalah news.com itu salah satu platform yang aman ikut andil dan kita membiayai mereka untuk memperkuat suara progresif termasuk karena kelompok-kelompok ekstremis ini menggunakan wacana gender sangat kuat sekali maka dari itu kembali kita harus mengangkat isu-isu misalnya kawin anak poligami ya kan lalu kemudian anti-vaksin kemudian bicara tentang wanita soleha dan sebagainya mengapa karena pihak sana menggunakan isu ini untuk melakukan pola-pola apa namanya rekrutmen begitu ya nah saya rasa itu termasuk upaya dengan working group itu upaya bagaimana aman bersama dengan masyarakat sipil yang lainnya itu menyuarakan collective voices karena ini juga sangat penting termasuk membuka ruang interaksi antara masyarakat sipil dan pemerintah agar kita sama-sama menyadari bahwa kita gak sempurna dan hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama maka itu trust itu penting dan untuk membangun trust itu maka interaksi di dalam sebuah grup itu perlu sekali untuk di apa namanya di di apa di fasilitasi dan juga tumbuh di sana saya rasa itu Mbak Iren yang bisa saya share nanti bisa saya lengkapi lagi terima kasih Mbak Ruby jadi yang disampaikan oleh Ruby ini melengkapi apa yang sudah Pak Wahyudi Ibu Andi dan Ibu Dewi tadi paparkan memang ada beberapa faktor yang saling komplementer jadi enabling environment of radicalism atau extremism di satu sisi kemudian termasuk disitu grievances antara lain ketidakpuasan personal meningkatnya intoleransi meningkatnya tadi itu comfortable zones sudah nyaman dengan yang satu identitas menanggap asing yang di luar identitas dan kemudian juga ada beberapa hal yang disebut persepsi ketidakadilan nah terkait dengan paparan Bapak Ibu tadi saya ingin menggali lebih dalam dengan dua pertanyaan saja karena memang saya akan mulai terbalik kali ini Pak siapa Ibu Ibu Andi lebih dulu kemudian menyusul Pak Wahyu jadi Bapak Ibu akan mendapatkan waktu kurang lebih sama ya 10-15 menit lagi untuk menjawab menggali dua pertanyaan untuk pertanyaan tunggal saja sebetulnya apa sebenarnya tantangan yang paling krusial dalam upaya Bapak dan Ibu mencegah ekstremisme kekerasan yang terkait dengan peran perempuan yang pertama itu dan yang kedua untuk menemu kenali untuk menjawab dari tantangan ini apa upaya yang sudah paling minimal dilakukan jadi misalnya kalau saya tadi selintas menanggapi Ibu Andi dari Fatayat berarti ada pekerjaan rumah tentunya untuk kementerian dalam negeri karena terkait pencatatan pendudukan nah kira-kira dimensi jawaban atau solusi seperti ini apakah sudah ada di meja Bapak Ibu atau bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi tantangan tersebut saya persilakan jadi kalau kita bicara tentang tantangan terhadap ekstremisme dan kekerasan dan upaya-upaya kita terutama terutama bagi kaum perempuan kita ini kalau di Ngadirjo sendiri ini tantangannya adalah bagaimana kita mempersamakan persamaan gender jadi bagaimana perempuan ini kita libatkan di dalam semua kegiatan kelurahan baik dari perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan kelurahannya jadi teman-teman perempuan ini sudah kita upayakan mulai dari perencanaannya jadi perencanaannya kita libatkan yuk kita bangun bersama-sama kita bangun Ngadirjo sebaik apa yang kita inginkan jadi baik pembangunan fisik maupun mentalnya terutama terhadap ekstremisme dan kekerasan ini kemudian juga bagaimana kita menciptakan suatu komunikasi melalui pengajian pengajian misalnya bagaimana kita mencari pendakwah pendakwah yang yang tidak radikal yang selalu mengajarkan mengajarkan Islam itu rahmatan lila alamin bagaimana kita punya kepedulian terhadap orang lain bagaimana semua itu jadi tanggung jawab kita termasuk juga kepada non-muslim kemarin di pandemi ini bagaimana kita menyamakan itu muslim dan non-muslim jadi kami di Ngadirjo ini membuat Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 bagaimana teman-teman yang non-muslim ini kita rangkul yuk kita bersama-sama kalau ada informasi dari warga misalnya penyemprotan disinfektan mereka lah yang kalau golongan minoritas minoritas ini mereka yang kita prioritaskan kita semprot disinfektan di gereja-gereja sehingga teman-teman yang non ini merasa kita rangkul merasa diposisikan yang sama dengan yang muslim sehingga dengan berbagai upaya ini kita pengen mereka tidak merasa didiskreditkan karena mereka minoritas jadi kita punya hak yang sama punya kewajiban yang sama untuk membangun Ngadirjo ini cuman kendalanya sekali lagi kalau di bidang perencanaan kekuatan ide dari kaum adam dan kaum hawa ini belum seimbang jadi teman-teman karena juga dari populasinya juga di lembaga ini belum ada keseimbangan sehingga ini yang jadi kendala bagi kita kami sangat berharap lembaga kelurahan ini kaum-kaum hawa kaum-kaum perempuan ini bisa tampil cuman kalau di lapangan kita juga maklum misalnya jadi RT yang perempuan kan juga susah perempuan harus runda dengan bapak-bapak nanti bapak-bapak tidak mau pulang nanti nah ini jadi kendala kita jadi bagaimana ada keterbatasan ruang gerak antara kaum adam dan kaum hawa ini yang tidak bisa kita pungkiri jadi oleh karena itu tidak mungkin dari kaum perempuan untuk menjabat jadi RT misalnya sekalipun ada ruang yang lain di PKK misalnya cuman karena yang digarap dari PKK dan RT lembaga kelurahan ini sangat jauh berbeda lebih luas garapan dari Pak RT misalnya RT akan menggarap semua segi kehidupan masyarakat dari lahir sampai mati misalnya kalau PKK itu hanya menggarap bagaimana kita mensejahterakan keluarga kita yang terutama ini jadi program-program perempuan jadi ini yang jadi kendala dan upaya-upaya kita kami sangat berharap bagaimana kaum perempuan ini lebih berpartisipasi lagi mulai dari perencanaan kemudian pelaksanaan program kegiatan juga nanti dievaluasinya gitu Mbak Iren terima kasih terima kasih Pak Wahyudi berikutnya Ibu Dewi Monggo kira-kira tantangan tantangan utamanya dari yang sudah dilakukan tadi sudah sempat disinggung soal Arsip terus apakah ada bentuk tantangan lagi dan kemudian solusi sementaranya bagaimana karena toh itu tetap harus dilakukan atau ada ada jawaban misalnya sudah pernah didiskusikan dengan admin di Jawa Timur di level kawupaten sampai provinsi dan sebagainya terima kasih Mbak Iren juga untuk semuanya Bu Andi luar biasa tadi juga pengaruhannya Mbak Ruby jadi hal yang banyak bisa kita ambil selama perjalanan kami saya ini cerita pengalaman yang sudah dilakukan saja oleh Mbak Iren selama perjalanan kami di tiga wilayah Dantungan ada di Sidoarjo Surabaya dan Namongan ada beberapa hal kendala yang kami hadapi yang pertama persoalan data dimana data yang kami dapatkan seringkali ini tidak menjadi data valid dalam artian mungkin memang sengaja disamarkan jadi ketika nama Umi misalnya nama Umi misalnya ternyata nama ini ketika kita cari di lapangan itu tidak tidak ada Umi yang persis seperti itu memang Umi nya sama memiliki anak uju tapi ternyata Umi yang kami cari bukan Umi yang itu tapi Umi yang sudah berpindah tempat sudah berkeluarga baru sudah memiliki anak yang maaf memiliki anak 6 bagian 7 jadi ada semacam ada penyamaran pensamaran pensamaran seperti itu yang kami dapatkan di lapangan terus kemudian yang kedua ini menarik juga ternyata ada satu hal yang menunjukkan kepada kita adanya model kekerabatan disini jadi antara yang satu dengan yang lain ini ternyata ada hubungan kekerabatan karena sebagaimana data yang kami miliki si Umi dengan si Diana misalnya ini ternyata ada hubungan kekerabatan dan bagaimana terjadinya sampai mereka kemudian terpapar untuk persoalan radikalisme ini yang betul kata Bu Andi tadi bahwa ada faktor kepatuhan seorang istri disini tapi yang menarik yang saya dapatkan di lambungan itu sebenarnya istrinya itu tahu bahwa suaminya mulai berubah saat itu ketika dia sudah mulai memiliki kelompok-kelompok pengajian khusus kemudian sudah meminta istrinya untuk berjirba panjang kemudian meminta anaknya untuk dipindah ke pondok yang lain jadi putranya itu sampai dalam satu waktu dalam masa dua tahun itu berpindah tiga pondok karena memiliki tahapan yang ayahnya kurang pas seperti itu artinya bahwa faktor kekerabatan yang dilakukan perempuan sebagai alat alat pengerat perkat-perkat sebuah nilai kekerabatan ini bagi kelompok-kelompok ekstrimisme ini menjadi senjata yang luar biasa untuk mereka bisa mengajak atau intervensi dan mempengaruhi keluarga mereka untuk masuk di dalam kelompok ini dan kemudian yang ketiga adanya ketertutupan jadi yang kami temui di tiga dantian kami khususnya di luar jodam lamongan sendiri keluarga dari deportan ini ini lebih mereka tertutup jadi sulit untuk diajak komunikasi nah ini yang kemudian menurut kami di tingkat masyarakat yang harus dimulai diberikan sebuah persis pemahaman karena masyarakat menilainya selama tidak terjadi apa-apa dianggap aman padahal mereka belum bisa berbaur dengan masyarakat sekitar meskipun ada banyak kegiatan baik PKK pengajian dan lain sebagainya mereka belum bisa mengikuti setiap diundang mereka juga tidak datang tapi ketika kami mengkalkan komunikasi dengan masyarakat sekitar mereka menyampangkan bahwa aman aman saja tidak ada apa-apa konteks aman di sini mungkin perlu kita analisa kembali apakah ini penutupan mereka sudah terintegrasi apakah mereka masih menutupi dan berada dalam kelompok yang sebelumnya seperti itu artinya beberapa kendala-kendala yang menutupi ini cukup membuat FATNU harus melakukan pelibatan betul di tingkat masyarakat melakukan penggerakan di kelompok masyarakat untuk kemudian ikut membantu proses pencegahan termasuk juga proses kewaspadaan terhadap masyarakat sekitar karena seperti yang ini saya lompat-lompat karena emang kasusnya di Dbka Dampingan seperti yang di Lamongan dia tinggal di rumah itu sudah 2 tahun tapi ketika kami berbicara berkomunikasi dengan tetangga sekitarnya di depan rumahnya mereka banyak menyampaikan tidak tahu apa aktivitasnya kemudian bagaimana pekerjaannya sesungguhnya dan lain sebagainya terus saya tanya apakah pernah mereka keluar mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakat di kelompok setempat juga sering mereka tidak bahkan mereka tidak mungkin tidak pernah hadir dan asiknya ternyata meskipun mereka timpidat di satu tempat ini ada hubungan kekerabatan di tetangga yang satunya jadi satu dengan yang lain ini menjadi satu membangun sebuah komunitas sendiri bahkan sempat kami memberikan tawaran banggulan semacam misalnya apakah usaha ibu sudah bagus dan lain sebagainya apa yang menjadi jawaban mereka mereka menjawab sudah ada timnya bagaimana ibu memasarkan usaha ibu sudah ada timnya bagaimana ibu mendapatkan bahan-bahan dari apa yang kebetulan mereka menjahit jadi mereka punya kelompok usaha ekonomi ada jahitan ada usaha makanan snack dan itu ketika kita tanya bagaimana ibu melakukan itu semua ada timnya tapi tim di sini tim yang kemudian tidak bisa kita baca secara nyata di luar dalam artian ketika kita telusuri lebih lanjut lagi apa yang kami dapatkan hanya itu seminta jawabannya dan mereka sangat nyunsew bu Andi kami tidak tahu kenapa ada kemudian mereka menyampaikan bahwa sudah lah sampaikan kepada pemerintah kami baik-baik saja kami tidak ada apa-apa kami tidak perlu dibantu kami sudah bisa seperti itu padahal kalau secara fakta kita lihat situasi dan kondisinya juga tidak juga tidak begitu baik-baik baik-baik sekali gitu secara kondisi lingkungan rumahnya dan lain sebagainya mereka juga tinggal dengan rumah yang ukuran tidak cukup besar dan lain sebagainya tapi mereka merasa kami sudah cukup jadi semakan belum kami bicara lebih jauh penolakan sudah terjadi nah tapi masyarakat melihat ini sudah selesai ini yang kemudian menurut kami perlu kita melakukan proses membangun sebuah sistem kewaspadaan seperti bagaimana yang diprogramkan oleh aman juga bersama kautaiat dan disolo juga bahwa ini penting bahwa ketika kita menyelesaikan ekstremisme tidak selesai disini saja karena proses reintegrasi dan rehabilitasi yang dilakukan ini juga menyatu dan menilai dan kenapa kemudian kita sepakat bahwa perempuan memiliki peran penting disini karena kami melihat bahwa potensi perempuan di mana dia memiliki satu potensi toleransi menurut saya jadi perempuan itu kenapa kemudian memiliki rasa toleransi lebih tinggi rasa lebih senang damai tidak senang rame-rame tidak terlalu jahat ini ini karena memang perempuan sudah diasah dari awal bagaimana dia menjadi ibu berbagi kasih dan sayang kepada putranya bagaimana kemudian dia harus berbagi peran dengan orang di keluarganya bagaimana menjaga sebuah stabilitas keluarga yang baik proses pengasahan ini yang kemudian yang menurut Fatat menjadi moja tersendiri bahwa memang perempuan layak untuk bisa memberikan sebuah kekuatan bagi proses sebuah perdamaian kalau saya katakan meskipun mungkin dari sisi-sisi yang lain dibalik kelemahan dia karena memang dogma yang dibangun bahwa perempuan harus menurut pada suami perempuan ketika izin-izin utama itu adalah suami dan lain sebagainya kemudian membalut dia tapi ada satu potensi besar yang kemudian dia justru bisa merenakkan membangun sebuah nilai kesadaran pada suaminya ketika kalau tadi ibu Andi bilang ibu Andi ibu-ibu Mbak Rudi yang bilang bahwa kesadaran atau keinsafan suami itu terletak pada itu itu bisa jadi menurutannya karena memang dibalik lemahnya tadi itu ada satu potensi yang cukup besar yang itu mungkin lebih dimiliki oleh seorang perempuan jadi rasa cinta kasih meskipun laki-laki juga punya kemudian ketika dia memiliki sebuah keberanian ketika dia sudah memiliki potensi kekuatan jadi keberanian itu menjadi aset bagi perempuan perempuan itu kalau juga berani bahkan bisa berlipat-lipat melebih seorang laki-laki gitu ya Pak layu dia jadi menurut saya Mbak Iren yang fatah dilakukan hari ini memang lebih pada bagaimana kemudian kami melakukan perspelibatan kepada kelompok masyarakat kepada tokoh-tokoh tempat untuk kemudian membangun sebuah sistem disini sistem kewaspadaan bagaimana kemudian sistem ini dibangun tentu dengan melakukan pemberdayaan di tim sendiri bagaimana mereka peka karena ini ini yang kemudian saya agak agak jadi apa ya hal yang cukup besar menurut saya karena kami melihat di tiga dampingan kami itu ketika sudah tidak terjadi apa-apa maka dianggap itu aman net of the door gitu sudah bom meledak baru loh kok ternyata tetangga saya seorang teroris misalnya nah ini ini menurut saya yang masih kita kerjakan saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah menjadi satu keberhasilan yang luar biasa karena memang proses ini masih sangat panjang jadi bagaimana kita mencoba melakukan proses bersama bersinergi dengan masih semua stakeholder yang ada dan kemudian kita melakukan proses pendampingan seperti yang saya katakan tadi kalau misalnya bagaimana kemudian sistem nah ini kami menemukan Yonseu mungkin Bu Andi bisa juga melihat membuat masukan kami bagaimana sistem penanganan terorisme ini karena yang kami temukan adalah ini masih berbasis nasional belum sampai kepada kebijakan di pemerintah daerah seringkali pemerintah daerah tahunya sudah ada pemulangan data saja kami mencari itu tidak ada jadi yang punya adalah pusat nah ketika saya mungkin ini karena memang kehati-hatian karena tidak semua kemudian deportan itu mau dipublish karena kekhawatiran tidak diterimanya mereka oleh masyarakat namun kemudian ketika kita bicara rehabilitasi maka setidaknya pemerintah setempat ini jangan sampai tergagak-gagak begitu ketika kemudian ini hanya kemudian dari nasional turun ke basis langsung seperti itu ini yang beberapa kali temukan di lapangan jadi seringkali ketika kita tanya ya kami tahunya sudah ada surat surat berstempel dari MN SOS ataupun dari pusat yang kemudian menyatakan bahwa ada pemulangan seperti ini nah ini mungkin yang juga perlu dari analisa kami temukan di salah satu gantian seperti itu dan harapannya mereka bagaimana kemudian mereka benar-benar di-backup tidak hanya pada kejahat undang-undangnya tapi juga pada kewenangannya seperti itu mungkin itu terima kasih Mbak Iren terima kasih Mbak Dewi sangat detail dan memang itu juga yang saya baca dari banyak berita termasuk dari Solo dari Surabaya dari Malang pertama saya bisa adres sedikit mungkin nanti Bu Andi bisa langsung memberikan paparan sekaligus menjawab kekhawatiran Bu Dewi ya yang saya ketahui adalah bahwa BNPT kan mempunyai FKPT di setiap daerah nah apakah itu ada ketersambungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan kalau ada kemudian bagaimana responnya terhadap situasi yang muncul terkait dengan kesulitan pendataan mobilitas orang saya bayangkan juga yang ketiga adalah barangkali terkait dengan aspek privasi dari mantan apa tadi kalau dikatakan deporti ya returnis atau deportis yang memang ada dimensi kerahasian data karena mungkin kan dia tidak masuk di jerat hukum tapi orang yang akan dikembalikan posisinya ke masyarakat atau reintegrasi istilahnya seperti kita kenal pada kombatan by conflict kombat-konflik kombatan atau war kombatan kelompok ini adalah dikategorikan juga pada orang yang masih bisa dikembalikan dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang sama sama dengan masyarakat lain persoalannya adalah ada dimensi ideologis yang memang seperti disampaikan oleh Bu Dewi tadi mengaruhi juga relasi sosial dengan masyarakat dan bahkan justru akan memunculkan reaksi balik yaitu membuat mereka menjadi terasing di society-nya sendiri nah ini saya pikir yang memang menjadi frame atau mengkontektualisasikan urgensi dari apa yang disampaikan Bu Dewi agar direspon oleh BNPT sekaligus mungkin khususnya ini mungkin bisa dibantu juga oleh Bu Andi dan Ruby Mendagri Kementerian Dalam Negeri karena terkait dengan administrasi kependudukan saya tidak akan lama-lama lagi monggo Bu Andi memberikan tanggapan sekaligus juga menyampaikan apa sebetulnya kalau misalnya ada nih BNPT sendiri sebenarnya terkendala loh mungkin karena koordinasi atau pemotongan budget karena covid itu betul makasih Pak Aaron ya saya langsung menjawab saja dari Bu Dewi tadi tentang bagaimana via data via data memang untuk yang satu ini persoalan radikalisme terorisme itu sangat sulit kita mendapatkan secara detail dan itu ada di ranah ada radikalisasi saya ada di pencegahan akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh radikalisasi kami berkoordinasi apalagi kami ada FKPT di daerah FKPT di daerah itu ada batas-batas tugasnya tidak semua FKPT diperbolehkan untuk masuk di lapas misalnya untuk akan tetapi data-data yang terjadi di daerah itu ketika memang sudah waktunya diberikan pembinaan diberikan apa life skill misalnya itu FKPT harus tahu orang-orang yang ada di daerah itu perlu diberikan pembinaan diberikan materi-materi pencerahan itu bahkan bisa FKPT diundang masuk di lapas akan tetapi tidak detail mengetahui berapa jumlah yang ada di sana itu bukan rana kami tetapi ketika mau diberikan pembinaan pencerahan bimbingan mengetahui bagaimana beragama memahami agama secara komprensif itu tugasnya FKPT karena pengurus FKPT 8 orang itu adalah pilihan oleh tokoh masyarakat bahwa mereka itu mampu jadi pemateri mereka mampu memberikan pencerahan kepada siapa saja baik masyarakat umum maupun orang-orang yang terpapar karena mereka memang dipilih terutama sekali kami sebetulnya pengurus FKPT itu setiap tahun di profiling siapa tahu orang FKPT orangnya punya paham kekerasan itu tidak mungkin jadi pengurus makanya jadi pengurus FKPT yakin bahwa mereka bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di berbagai komunitas nah itu jawaban saya mudah-mudahan Bu Dewi bahwa kami tetap menunggu misalkan data-data yang didapatkan oleh Bu Dewi silakan memberikan informasi yang update kepada kami kami juga bisa meneruskan kepada deradikalisasi bahwa orang-orang yang ada di daerah apalagi di daerah apa namanya tempatnya Bu Dewi meneliti silahkan kalau ada data-data yang didapatkan tolong dihubungi kepada saya akan tetapi itu adalah rana deradikalisasi kami akan teruskan karena memang satu lembaga itu beda-beda kita punya tugas nah selanjutnya tentang tantangan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan sebetulnya memang sangat penting bagaimana peningkatan SDM SDM perempuan itu harus dibekali dengan berbagai kecerdasan cerdas tentang ilmu religi yang memang beragama sejak rekomferensif jangan memang memahami agama secara sepotong sepotong perempuan harus cerdas dengan perkembangan sosial terutama cerdas menggunakan media dan sebagainya itu sangat penting nah kami di FKPT melibatkan perempuan dengan berbagai kalangan berbagai lintas agama keberagaman yang ada di sana di sana kami kadang mendapatkan keseruan di dalam forum ketika forum itu kami buka untuk diskusi misalnya ketemulah orang-orang yang memang punya paham yang sangat panatik misalnya contohnya saya contohkan di salah satu wilayah ketika dia mendengarkan tetangganya berulan tahun mengadakan ulan tahun itu sangat dia protes tidak boleh itu mengkafirkan orang kalau itu dilaksanakan ulan tahun seperti itu nah ini dibutuhkan pemateri atau pencerama yang sangat apa namanya toleran menghadapi persoalan ini nah untunglah pada suatu waktu itu saya panel dengan tokoh perempuan yang memang dari muslimat NU memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan bahwa peringatan-peringatan itu tidak boleh menjas langsung orang menjadi takfir mengtakfirkan orang yang melakukan seperti itu ya bukankah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam selalu kita peringati molid Nabi Muhammad itu adalah peringatan ulang tahun yang mana kita semua kekaguman kita kepada Nabi kita Rasul Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu ketika dia diperingati hari lahirnya itu sangat membuat semangat sebagai penganutnya untuk bagaimana mempedomani misalnya ajaran-ajaran tersebut jadi peringatan itu tidak bisa orang dijas ketika ulang tahun misalnya nah ini yang berkembang dan kami dapatkan oleh perempuan-perempuan yang sangat keras dengan mempertahankan pemahaman ini nah ini harus dipahami makanya sangat penting bagaimana menghadirkan apa namanya upaya-upaya kita itu menghadirkan ulama-ulama kita yang memang ulama yang bisa memahami semua yang berkembang dan memberikan solusi yang aman sehingga pemahaman keras itu bisa teratasi nah seperti pelibatan perempuan yang kami lakukan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa kita memang perempuan harus memahami kondisi lingkungan ya jangan sampai lingkungan kita kita mendapatkan ada rumah tangga yang memang modusnya hanya penjual penjual bakso misalnya hanya dia suami istri anaknya satu loh kok kalau malam ada yang datang kok banyak orang sendal banyak kemudian ada nasi bungkus dan sebagainya nah kondisi-kondisi seperti ini pihak siapapun laki-laki atau perempuan ini tidak bisa dibiarkan karena mungkin saja dia sudah membuat pertemuan-pertemuan membahas pemahaman-pemahaman yang bisa terjadi itu kita taunya aman-aman lingkungan kita kok langsung ada meledak nanti kita ketahui kalau ketika ada bom meledak nah ini yang yang sangat penting kita memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu terlapor oleh RT itu tadi Pak Wahyu harus sangat penting itu keterlibatan pemerintah di tingkat bawah itu penting digalakkan kembali bahwa ketika kedatangan orang-orang baru di lingkungan itu kita harus memantaunya sebetulnya ya saya kira ini yang saya sampaikan terima kasih Mbak Iren selamat sore ya selamat sore terima kasih Bu Andi jadi memang ada beberapa hal yang penting kita catat dari apa yang disampaikan oleh Bu Andi pertama mengenai division of labor di dalam BNPT sendiri termasuk des Bu Andi kemudian bagian deradikalisasi dan saya yakin memang untuk field operation ada di tangan Densus jadi pasti Pak Triwahi memahami ini gimana kalau sudah operasional mulai dari pemantauan pembuntutan data sudah sampai dilokalisir dan lain sebagainya pasti ada komunikasi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi saya kira tetap penting karena itu menjadi basis dari bagaimana sistem pencegahan itu seharusnya memang dirumuskan berdasarkan kondisi dari bawah jadi bukan desain dari atas dari nasional memang ada serangkaian aturan dan kemudian national action plan tapi saya pikir memang payung hukum tetap harus tetap ada dan ada dan itu mungkin bisa disosialisasikan lebih konkret lebih banyak lagi ke daerah sehingga warga dan juga pengurus-pengurus komunitas di daerah termasuk dari apal pemerintah tidak akan kesulitan mengaplikasikannya ketika dia harus berurusan dengan kalau ikut bahasanya salah satu kedeputian di Kementerian Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah orang-orang yang punya masalah dengan hukum jadi termasuk mereka yang terkena ekstremisme atau radikalisme saya kira apakah mungkin dari Ruby ada justru ada pertanyaan tantangan hambatan sebagai bagian dari aman ketika menjalankan tugas komunitas ini dari jam lima kita sudah saya menambahkan saja beberapa hal yang menurut saya menjadi tantangan sebagai masyarakat sipil yang pertama saya rasa tidak memiliki strategi nasional secara terintegrasi itu menjadi tantangan besar ternyata jadi mau gak mau run penanggulangan ekstremisme atau apa nanti namanya itu tetap penting karena selain berfungsi untuk mensinergikan strategi di semua kementerian dan lembaga saya rasa ini juga akan bermanfaat sekali untuk daerah karena tidak mudah sebenarnya membangun imajinasi yang sama terhadap bagaimana melakukan kontra maupun pencegahan ekstremisme kekerasan banyak kalau dari pengamatan saya apa namanya program-program yang coba didesain oleh kementerian lembaga misalnya yang di luar BNPT itu seolah-olah berasa pencegahan ekstremisme kekerasan tapi elemen indikatornya itu lemah nah karena yang begini ini banyak terjadi kemungkinan daerah juga bisa karena euforia untuk melakukan kontra radikalisme semua barang-barang bikin tapi sebenarnya indikatornya sangat lemah nah ini karena menurut saya kita belum menyepakati sebuah strategi nasional yang dari situlah sebenarnya bisa diturunkan di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah saya setuju dengan Mbak Dewi bahwa hasil pendampingan kami di daerah memang kapasitas daerah itu jauh banget dengan dikomparasikan dengan kapasitas nasional padahal daerah lah yang memiliki beban untuk melakukan intervensi secara langsung maka dari itu memampukan daerah mesti menjadi salah menjadi satu pilar penting dalam kita melakukan upaya pencegahan ekstrimisme tentu dengan menggunakan perspektif gender begitu nah jadi dalam konteks ini aman selalu siap untuk membantu bagaimana penguatan daerah itu dilakukan baik itu di antara pemerintah daerah maupun juga di antara masyarakat sipil ruang-ruang berbagi yang agar penguatan masyarakat sipil misalnya itu tetap akan kita terus jalin agar teman-teman terupdate dengan apa yang terjadi dalam konteks isu perempuan dan pencegahan ekstrimisme kemudian saya melihat dari itu dari sisi struktural tadi ya koordinasi itu gak gampang meskipun saat ini ada sinergitas misalnya Bu Andi mungkin juga aktif di sinergitas tapi tidak mudah ketika masuk di dalam implementasi gitu tetap ego sektoral juga masih tinggi dan seolah-olah maksudnya ada pandangan-pandangan yang menurut saya tidak sehat BNPT memang jadi leading sektor tetapi bukan berarti kementerian yang lain tidak bisa melakukan sesuatu contoh yang paling sering banget didiskusikan kementerian pendidikan dan kebudayaan itu mandatnya besar sekali pada kontraradikalisme karena apa? karena gak mungkin BNPT melakukannya yang di daerah itu semuanya patuhnya kepada Kemendikbud bukan kebud kepada BNPT kita tahu semua lah dari koordinasi itu ya sama Kemendagri maka dari itu dua institusi ini memang benar-benar harus digarda depan bicara tentang kontraradikalisme di tingkat pendidikan baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi nah kita tahu breedingnya atau beranak pinaknya nih radikalisme ini ada di sekolah dan di kampus bagaimana kita mau melakukan upaya apa namanya penguatan sekolah dan kampus menjadi lingkungan yang sehat buat tumbuhnya apa namanya pluralisme wacana kestaraan gender dan critical thinking itu tanggung jawab kita semua iya tetapi di garda depan menurut saya memang harus Kementerian Pendidikan dan Kementerian dalam negeri serta BNPT menjadi apa namanya penguat dalam hal ini gak bisanya dilakukan oleh BNPT semata yang mengkhawatirkan saya itu adalah tantangan di sektor kultur gaya hidup kita ada banyak di masyarakat kita merasa nyaman dengan gaya hidup quote unquote ya islami saya tidak anti islam tidak maksudnya adalah gaya hidup yang sebenarnya ada elemen yang mendorongkan bahwa memakai pakaian tertentu yang itu berasosiasi kepada kelompok tertentu ini dianggapnya tren salah satu saya vulgar saja salah satunya memakai nikap itu dianggapnya tren dan itu disosialisasikan oleh market juga oleh pasar padahal apa namanya ini simbol-simbol dari kelompok-kelompok ekstrimis kalau kita memakai simbol-simbol mereka maka mereka akan merasa besar dan mereka merasa bahwa simbolnya aja diterima apalagi kontennya nah kontennya kan kontennya kan pelan-pelan disosialisasikan ke masyarakat kita jadi saya merasa bahwa kita gak boleh mengadopsi simbol-simbol mereka kalau kita tidak setuju kepada mereka jangan pakai simbol-simbolnya pemerintah harus tegas kepada simbol-simbol kayak bendera blablabla saya tegas saya gak setuju itu bendera-bendera yang hitam itu menurut saya gak penting pakai aja bendera merah putih selesai yang lain tantangan besar kita pada gender mainstreaming sebenarnya kenapa? karena pemahaman gender mainstreaming disempitkan menjadi peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan ini dua hal yang berbeda gender mainstreaming kita sedang bicara bagaimana sensitivitas gender itu ada pada policy kita pada program dan pada budgeting dan juga bagaimana agar itu terjadi keterwakilan perempuan penting dalam position making di semua level nah ini kemudian dipersempit mohon maaf saya juga mohon maaf saya menyebutkan BNPT berkali-kali akhirnya di BNPT seolah-olah yang ngomongin perempuan dan pencegahan ekstremisme itu memang ada di divisinya Bu Andi jadi seolah bebannya besar di tempatnya Bu Andi padahal musuhnya bisa di split di tempat lain ngomong diradikalisasi juga penting ada perspektif gender bicara tentang rehabilitasi dan reintegrasi penting bicara tentang perspektif gender nah yang begini ini yang menurut saya masih sangat apa namanya butuh effort yang yang besar gitu ya yang lain saya agak mengkritik partnership kita Indonesia salah satu negara yang sebenarnya nggak anti partnership antara masyarakat dengan pemerintah tetapi konkret wujudnya kayaknya penting untuk dibangun dan dipikirkan baik itu di tingkat nasional daerah sampai di tingkat desa gitu ya kekhawatiran Pak Lura tadi Pak Wahyudi terkait dengan hadirnya pemimpin-pemimpin perempuan di struktur kelurahan ataupun di level RT RW sebenarnya tidak perlu secara teknis dikhawatirkan seperti itu hanya persoalan ronda ada persoalan yang lebih besar kemaslahatan di masyarakat daripada persoalan ronda yang itu bisa dipikirkan atau Pak RT nya juga bisa memberikan tugas kepada yang lainnya kalau memang itu persoalan ronda tetapi bahwa memikirkan bahwa masalah keamanan itu bukan dominan domainnya laki-laki tetapi keamanan perempuan dalam konteks ini keamanan perempuan di dalam rumah itu penting juga karena domestic violence juga cukup tinggi di mana-mana nah yang seperti ini menurut saya perlu untuk dipikirkan akhirnya saya mengatakan dalam konteks Indonesia bahwa untuk melawan radikalisme dan ekstrimisme kita gak punya pilihan kecuali memperkuat credible voices siapa credible voices itu yang pertama adalah struktur pemerintah kita bukan negara seperti Yemen kita bukan negara seperti Nigeria kita bukan negara seperti Syria kita bukan negara seperti Libya yang pemerintahnya tidak bisa dipercaya kita negara yang punya pemerintah bisa dipercaya ada ruang demokrasi untuk perempuan melakukan upaya-upaya kompraradikalisme tetapi tentu saja kita perlu mendukung dengan kritis ada masukan dan sebagainya tetap harus kita lakukan yang kedua siapa credible voices kita adalah ulama yang memiliki perspektif terbuka nah maka dari itu penting menggaet orang di NU tapi di NU juga harus dipilih ulama-ulamanya yang memiliki perspektif terbuka termasuk juga perspektif gender maka dari itu saya selalu mempromosikan Kongres Ulama Perempuan Indonesia salah satu pilihan yang penting untuk mendorong agar suara-suara kredibel dari sisi keulamaan itu perlu didengar dan perlu diberikan wadah dan juga diperkuat monggo kalau pemerintah ingin dikonekkan dengan teman-teman di KUPI yang punya basis beragam ada yang berbasis NU Muhammadiyah yang mereka juga memiliki wacana yang sangat baik untuk menjaga NKRI dan Pancasila kita saya rasa itu Mbak Irene terima kasih banyak Mbak Ruby barangkali ada yang ingin lagi menyampaikan sesuatu hal terkait dengan apa yang dipaparkan Ruby tadi ada beberapa highlight saya pikir yang pertama memang terkait dengan masih peliknya persoalan koordinasi di antara instansi pusat terkait dengan mainstream radikalisasi dan faula ekstremism sebelum saya kembalikan lagi apakah mungkin Bapak Ibu akan menambahkan sesuatu hal terkait dengan diskusi kita selama 2 jam ini ini 2 jam per 2 jam ya gak kerasa terima kasih apakah ada yang perlu digali lagi misalnya tadi kita sudah bicara soal konteks organisasi konteks konser individu konteks konser organisasi lingkungan yang mendukung pencegahan hambatan dan tantangan serta mungkin problem solusinya memang belum tuntas karena ini semua juga sedang berproses dan juga ada perundang-undangan lain yang sedang kemarin menjadi kontroversi yaitu perlibatan TNI dalam kontor terrorisme tetapi itu juga tampaknya masih ada menjadi diskusi yang cukup panjang dan di sisi lain masyarakat di bawah tetap harus hidup sehari-harinya dengan dengan konteks baru yaitu covid jadi kewaspadaan di semua lini nah Wadi sudah mungkin mungkin satu menit aja karena semua orang pergi oke siap mengapa ini menjadi bagian dari apa namanya agenda perempuan perdamaian dan keamanan tadi saya belum menyinggung ini radikalisme dan ekstremisme sebenarnya sudah melalui global studi yang dilakukan oleh Radhika Kumaraswami diminta oleh Sekjen PBB itu menemukan gejala radikalisme dan ekstremisme di wilayah konflik itu tinggi dan kalau radikalisme dan ekstremismenya tinggi kekerasan berbasis gendernya juga semakin buruk maka dari itu didorong di level global ada kebutuhan di banyak negara negara-negara yang memang sedang berkonflik dan sekarang juga menghadapi ekstremisme saya bisa gambarkan di negara yang kebetulan ikut konsultasi global di Yemen misalnya itu sampai berani mereka melakukan inkursi di rumah-rumah untuk membayat orang di rumah untuk mengikuti mereka nah mudah-mudahan itu tidak terjadi ya di Indonesia tapi ini karena vakum situasinya dimana negara tidak dipercaya jadi ruang vakum itulah yang dimanfaatkan oleh mereka maka dari itu dalam konteks keindonesian kita memperkuat kerja-kerjaannya Bu Andi ini penting untuk menyambungkan dengan pekerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan nah Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya RAN perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial yang juga memiliki mandat untuk diperkuat dalam konteks radikalisme dan ekstremisme sehingga proses gender mainstreamingnya itu bisa secara bersama-sama ditopang tidak hanya dilakukan oleh BNPT sendiri tetapi juga dari sisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PMK itu bisa melakukan upaya penguatan apa namanya sensitivitas gender dalam respon penjagaan ekstremisme kekerasan tapi melalui apa namanya instrumen yang berbeda tapi itu akan terhubung karena memang mandat dari banyak tempat wilayah-wilayah yang sedang berhadapan dengan ekstremisme memang harus direspon dengan cara yang terintegratif seperti itu itu aja sih Mbak Aaron yang ingin saya bagi Ruby terima kasih Bapak Ibu sekalian jika sudah tidak ada lagi masukan saya atas nama host mengucapkan terima kasih atas pertemuan sore ini semoga apa yang kita bahas ini ada gunanya juga untuk Bapak dan Ibu semua terutama sekali untuk host karena akan menjadi bagian dari forum konsultasi di gitaran PT KKS ke depan selamat menikmati